Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel video saya di vlog akuarium kali ini saya akan menampilkan sebuah video bagaimana cara saya melatih ikan-ikan hias laut saya ini makan telet jadi jadi saya insis banget saya insis lah pokoknya harus bisa melatih ikan-ikan saya ini makan telet karena sistem filtrasi yang saya pakai ini juga biasa-biasa saja dan banyak tank-tank saya ini bahkan tidak menggunakan protein skimmer jadi kalau ikan-ikan ini diberi makan live food pasti kualitas air itu akan cepat menurun dan bahkan rusak bisa crash akhirnya biota-biota yang ada di akuarium laut itu jadi jadi mati sakit dan mati ya oke jadi ini akuarium salah satu tank karantina saya sih bisa dibilang ya ini akuarium 60 x 45 x 45 ini akuarium standar harga berapa ya 400 ribuan oke yang saya sudah modifikasi jadi akuarium laut dan ini jadi tank observasi saya sebelum ikan-ikan hias laut ini saya pindahkan ke tank yang lebih besar oke jadi tank ini diisi oleh ikan-ikan butterfly fish itu ada ikan kp-kp kp-valkula dan kp milano ya kp-valkula butterfly fish dan black spotted butterfly fish kemudian ini ada ikan angelfish ya jadi rencananya saya pengen punya akuarium yang diisi oleh ikan-ikan angelfish ya jadi ini masih dalam tahap observasi ini salah satu favorit saya ini pada sembunyi semua ya jadi ini hari ketiga ya hari ketiga setelah ikan-ikan ini saya dapatkan dari penjual oke dari agen gitu ya ikan-ikan ini sudah berhasil saya latih untuk makan pelet oke ya jadi pelet yang saya pakai ini oke saya pakai hikari fibra bite ya karena bentuk bentuk dari pelet ini menyerupai live food gitu seperti bloodworm seperti antang ataupun juga cacing darah jadi akan menarik perhatian ikan-ikan ini untuk segera makan ya jadi kalau makannya pelet ikan-ikan ini gampang kualitas air di akuarium saya ini bisa lebih terjaga oke kita lihat langsung ya jadi beberapa ikan itu sudah mulai tidak malu-malu lagi ya sudah mulai menampakkan diri di hari yang ketiga ini dan dia saya gabungkan dengan ikan-ikan yang gampang makan jadi dia melihat ikan yang makan itu dia jadi ikan-ikan termakan oke kita lihat langsung ya oke ini dia peletnya hikari fibra bite jadi bentuknya seperti ini seperti bloodworm gitu ya seperti live food jadi akan menarik perhatian ikan-ikan ini untuk segera makan oke langsung saya kasih oke jadi dia ini sebenarnya sih floating type tapi slow sinking dia itu turun secara perlahan oke kita bisa melihat itu ikan-ikan ini langsung keluar oke ini si rajanya ini si blue fish angel fish ataupun juga angel napoleon oke kita bisa melihat itu dia langsung lahap makan ya lahap sekali makannya ikan-ikan valkula ini juga baru tiga hari ya sudah langsung mau makan oke ini ikan batman juga seperti itu jadi mereka mabar ya makan bareng makan bareng tuh semuanya dilahap habis oleh si ikan-ikan ini ya oke ada satu ekor ikan angel ini dia udah keluar ini adalah angel piyama dia agak malu-malu nih karena ada saya disini oke biasanya sih kalau tidak di videokan dia tuh akan lebih lebih agresif itu untuk makan pelet-pelet yang sinking ataupun juga mulai jatuh ke dasar akuarium ya rasanya cukup senang sekali nih bisa menggabungkan large angel fish ini dalam sebuah akuarium ya dan mereka juga makannya saya latih untuk makan pelet ya saya latih untuk makan pelet jadi kualitas air itu bisa lebih terjaga walaupun sistem filtrasi yang kita pakai itu biasa-biasa aja saya kasih lagi nih mulai sinking dia selamat menikmati 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 selamat menikmati